Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemerintah diminta melengkapi kebijakan minyak goreng dengan memperkuat peran BUMN, khususnya Perum Bulog dan Holding BUMN Pangan ID Food. Penguatan peran BUMN diakini menstabilkan harga minyak goreng curah tetap 14.000 rupiah per liter. Pemerintah diminta memperkuat peran BUMN, khususnya Perum Bulog dan Holding BUMN Pangan ID Food untuk menstabilkan harga minyak goreng curah tetap 14.000 rupiah per liter. Penguatan peran BUMN diakini dapat melengkapi kebijakan minyak goreng setelah pemerintah mencabut larangan ekspor sawit, kewajiban domestik market obligation, dan pencabutan subsidi minyak goreng curah. Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Next Policy, Fitra Faisal, mengatakan permasalahan minyak goreng, khususnya minyak goreng curah, berada pada sisi distribusi. Sedangkan dari sisi produksi sawit, tergolong melimpah. Fitra menyuruti besarnya peran swasta dalam industri sawit dengan banyaknya perusahaan minyak goreng yang dimiliki pihak swasta. Fitra berpendapat BUMN perlu memiliki pabrik minyak sawit sendiri, mengingat BUMN Perkubunan PTPN menguasai banyak kebun sawit. Bagaimana sekarang peran dari BUMN sebagai agen dari pemerintah atau kuasi fiskal untuk menengahi keadaan ini? Karena kita tidak bisa sepenuhnya melepaskan kepada produsen-produsen. Selama ini terjadinya seperti itu, sehingga kontrolnya itu lepas sama sekali. Sehingga pada akhirnya saya rasa dibutuhkan juga, entah itu bulog atau BUMN-BUMN lain, seperti misalnya ID Food, untuk kemudian bisa menjadi produsen minyak goreng juga, yang kemudian bisa memiliki ekosistem yang paripurna dari sisi hulu dan hilir, dan memiliki proyeksi atau prognosis yang memadai untuk sebagai buffer di jangka menengah panjang apabila terjadi shock atau volatilitas dari harga minyak goreng tersebut. Dan saya rasa ini butuh dibangun segera. Dukungan memperkuat peran BUMN juga dikatakan Ketua Umum Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia, Gimni, Sahat Sinaga. Menurutnya pemerintah perlu menugaskan BUMN untuk terlibat langsung dalam distribusi minyak goreng curah untuk mencegah kelangkaan minyak goreng berulang. Sahat menilai Perum Bulog dan PT. RNI sebagai Induk Holding BUMN Pangan dapat berperan menstabilkan harga minyak goreng curah. Jangan diserahkan ke swasta. Kalau ini tetap swasta, saya khawatir ini nggak akan jalan. Karena tanggung jawabnya dia apa? Ada coan, saya ikut. Nggak ada coan, ya sudah. Tapi kalau pemerintah dia, eh ini penugasan. Mau nggak mau jalan? Nah, itu saya pikir. Jadi, kami sarankan juga kepada pemerintah. Menurut hemat kami, ini akan bisa berjalan baik apabila 85% daripada volume ini ditangani oleh pemerintah. Yaitu Bulog dan RNI. 15% oleh swasta, silakan. Karena karakter swasta itu tidak akan sama dengan pemerintah. Apapun disebutkan. Gimni memastikan produksi minyak goreng sudah sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Saat ini, pekerjaan rumah yang harus dituntaskan adalah menjamin distribusi minyak goreng curah berjalan lancar. Sehingga harga minyak goreng curah benar-benar Rp14.000 per liter sampai di tangan masyarakat. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV